saya sudah terlanjur menjadi korban investasi bodong karena memang teriming-imingi dan juga tergoda akan gaya hidup head on ya kan lagi-lagi ya dari si afiliator yang sebelumnya memang diglorifikasi dan dipamerkan what should I do ya Finn untuk memulai lagi saya jujur trauma oke pertama turut simpati kali ya buat yang sudah tertipu di investasi bodong karena memang yang ditawarkan atau yang dimarketingkan itu jauh lebih menarik dibandingkan realita di investasi mungkin yang ditawarkan bahkan beberapa mereka kan aktif pasang iklan di Instagram tuh yang ada ad saya kan banyak dikasih ad seperti itu ada yang deposit 1 juta bulan depan jadi 25 juta gimana ceritanya juga bingung gitu cuman kalau udah di posisi trauma seperti itu gak bisa disalahin kalau memang trauma karena ya kehilangan uang pasti sedih lah ya pelan-pelan bisa mulai lagi jangan menutup diri dengan investasi karena menurut saya sih investasi itu seumur hidup ya memang kadang-kadang itu bisa dijadikan semacam pelajaran buat kita kalau misalnya mau investasi pastiin yang pertama diawasi dulu oleh OJK itu udah yang paling bener lah dua dicek dulu kalau seandainya menawarkan return yang bener-bener jauh banget dari bunga bank saya bunga bank sekarang 3 atau 4 persen terus dia nawarin 1 tahun 50 persen jangan percaya lah paling enggak kita do research dulu itu beneran apa enggak tapi memang kalau misalnya kalau kita kasih ibarat gitu ya karena kita putus cinta jangan jadi hilang kepercayaan sama cinta medcom.id a part of media group network abun ayam kalau diaduk-aduk jadi cair seriously diaduk kayaknya ya oke mulai uang ini botong us 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 sub indo by broth3rmax